KATEKISMUS GEREJA KATOLIK Seperti pada pembahasan pertama dan kedua saya telah membahas berdasarkan kitab suci dan ajaran Bapak Gereja Bagaimana alat terhitunggal dijelaskan dalam katekismus KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 252 mengatakan demikian Gereja mempergunakan gagasan substansi kadang-kadang diterjemahkan juga dengan hakikat atau kodrat untuk menyatakan kodrat ilahi dalam kesatuannya Gagasan pribadi atau hipostasis untuk menyatakan Bapak Putra dan Roh Kudus dalam perbedaannya yang real satu dari yang lain Gagasan hubungan untuk mengatakan bahwa perbedaannya terletak dalam hubungan timbal balik antara ketiganya Kemudian KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 253 Terletunggal adalah satu kita tidak mengakui tiga alah tetapi satu alah dalam tiga pribadi Terletunggal yang sehakikat Pribadi-pribadi ilahi tidak membagi-bagi kealahan yang satu itu diantara mereka Tetapi masing-masing dari mereka adalah alah sepenuhnya dan seluruhnya Bapak adalah yang sama seperti putra Putra yang sama seperti bapak Bapak dan putra adalah yang sama seperti roh kudus Yaitu satu alah menurut kodrat Tiap-tiap dari ketiga pribadi itu merupakan kenyataan itu Yakni substansi, hakikat, atau kodrat ilahi KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 254 Ketiga pribadi ilahi berbeda secara real satu dengan yang lain Alah yang satu bukanlah seakan-akan sendirian Bapak putra, roh kudus bukanlah hanya nama-nama yang menyatakan cara-cara berada berbeda dari hakikat ilahi Karena mereka secara real berbeda satu dengan yang lain Bapak tidak sama dengan putra Putra tidak sama dengan bapak Roh kudus tidak sama dengan bapak dan putra Masing-masing berbeda satu dengan yang lain oleh hubungan asalnya Adalah bapak yang melahirkan dan putra yang dilahirkan Dan roh kudus yang dihembuskan Kesatuan ilahi bersifat tritunggal KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 255 Ketiga pribadi ilahi berhubungan satu dengan yang lain Karena perbedaan real antara pribadi itu tidak membagi kesatuan ilahi Maka perbedaan itu hanya terdapat dalam hubungan timbal balik Dengan nama-nama pribadi yang menyatakan satu hubungan Maka bapak dihubungkan dengan putra Putra dihubungkan dengan bapak Dan roh kudus dihubungkan dengan keduanya Walaupun mereka dinamakan tiga pribadi seturut hubungan mereka Namun mereka adalah satu hakikat atau substansi Demikian iman kita Dalam mereka segala-galanya satu Sejauh tidak ada perlawanan seturut hubungan Karena kesatuan ini maka bapak seluruhnya ada dalam putra Seluruhnya ada dalam roh kudus Putra seluruhnya ada dalam bapak Seluruhnya ada dalam roh kudus Roh kudus seluruhnya ada dalam bapak Seluruhnya ada dalam putra KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 256 Santo Gregorius dari Nasiansa Yang dinamakan juga sang teolog Menyampaikan rumusan berikut tentang iman teritunggal Kepada para katekumen Konstantinopel Peliharalah terutama warisan yang baik ini Untuknya aku hidup dan berjuang Dengannya aku mau mati Dan yang menyanggupkan aku Memiklus segala kelemalangan Dan menolak segala hiburan Ialah pengakuan iman akan bapak dan putra dan roh kudus Aku mempercayakannya hari ini kepada kalian Di dalam pengakuan itu Aku akan mencelupkan kamu pada saat ini Kedalam air dan mengangkat kembali dari dalamnya Aku memberikan pengakuan itu kepada kalian Sebagai pendamping dan pengawal seluruh kehidupan kalian Selanjutnya katekismus gereja katolik 256 Aku memberikan kepada kalian Kealahan dan kekuasaan yang satu Yang sebagai satu berada dalam tiga Dan mencakup ketiga itu atas cara yang berbeda-beda Satu kealahan tanpa ketidaksamaan menurut substansi atau hakikat Tanpa derajat lebih tinggi yang meninggikan Atau derajat lebih rendah yang merendahkan Itulah kesamaan hakikat yang tidak terbatas dari ketiga yang tidak terbatas Allah seluruhnya Tiap-tiapnya dilihat dalam diri sendiri Allah sebagai yang tiga dilihat bersama-sama Baru saja aku mulai memikirkan kesatuan Muncullah sudah teritunggal dalam kemegahannya Baru saja aku mulai memikirkannya Memikirkan teritunggal Langsung saya disilaukan kesatuan Kemudian pernyataan iman konsili Nikea Untuk menegaskan tentang Allah teritunggal Dikatakan demikian Kami percaya akan satu Allah Bapak yang mahu kuasa pencipta langit dan bumi Dan segala sesuatu yang kelihatan Dan tak kelihatan Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal Yang dari Bapak Allah Dari Allah Terang dari terang Allah benar dari Allah benar Ia dilahirkan bukan dijadikan Sehakikat dengan Bapak Segala sesuatu dijadikan olehnya Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita Ia turun dari surga dan menjelma menjadi manusia Menderita dan bangkit pada hari ketiga Ia naik ke surga Ia akan datang kembali Untuk mengadili orang hidup dan yang mati Dan aku percaya akan roh kudus Dan barang siapa yang berkata Bahwa ada waktunya ketika putra Allah tidak ada Atau sebelum ia lahir ia tidak ada Atau ia diciptakan dari benda-benda yang tadinya tidak ada Atau bahwa ia berasal dari hakikat yang berbeda dengan Bapak Atau bahwa ia adalah makhluk ciptaan Atau ia dapat berubah atau bertobat Semua yang serupa itu Gereja Katolik dan Apostolik Mengana tema mereka Kemudian Syahadar Nikea Konstantinopel Aku percaya akan satu Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langi dan Bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus putra Allah yang tunggal Ia lahir dari Bapak sebelum segala abad Allah dari Allah Terang dari terang Allah benar dari Allah benar Ia dilahirkan bukan dijadikan Sakikat dengan Bapak Segala sesuatu dijadikan olehnya Ia turun dari surga untuk kita manusia Dan untuk keselamatan kita Ia dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Dan menjadi manusia Ia pun disalibkan untuk kita Waktu Pontius Pilatus Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci Ia naik ke surga Duduk di sisi Bapak Ia akan kembali dengan mulia Mengadili orang yang hidup dan yang mati Kerajaannya takkan berakhir Aku percaya akan roh kudus Ia Tuhan yang menghidupkan Ia berasal dari Bapak dan Putra Yang serta Bapak dan Putra Disembah dan dimuliakan Ia bersabda dengan perantaraan para nabi Aku percaya akan gereja yang satu Kudus Katolik dan Apostolik Aku mengakui satu pembaptisan Akan penghapusan dosa Aku menantikan kebangkitan orang mati Dan hidup di akhirat Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!